selamat menikmati sakit ya ini sedang musim seperti ya Allah sedang menguji banyak orang dengan sakit semoga menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah baik di dunia apa di akhirat baik abang tema kita kali ini adalah balas dendam terbaik baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa shakurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita hingga dengan lapangnya hati kita bisa melihat begitu banyak kemudahan begitu banyak anugerah yang Allah berikan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencerdaskan pikiran kita karena dengan cerdasnya pikiran kita bisa melihat kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan di dalam etapa kehidupan kita dan semoga semua yang kita lalui ini menjadi sebab-sebab kemuliaan kebaikan fit dunia wa al-akhirah amin amin nah kesempatan hari ini kita akan coba definisikan bagaimana membalas dendam dengan cara-cara yang benar yang benar dengan tepat yang pertama saya harus sampaikan bahwa balas dendam itu sumbernya adalah hati orang dendam itu di hati lalu nafsunya egonya merasa bahwa dirinya direndahkan maka ia ingin tampil bahwa saya tidak mau dilecehkan saya tidak mau direndahkan saya merasa terhina maka sebetulnya musuh yang pertama kali harus ditundukan adalah dirinya itu sebabnya betul tadi ungkapannya bahwa membalas dendam itu cara terbaik adalah menjadikan kita menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya mungkin sebelumnya kita masih marah masih ego dan lain sebagainya kemudian membalas dendam itu pada prinsipnya seharusnya sakit hati itu sembuh tetapi ketika ia membalas justru nafsunya semakin menguasai dirinya dan luka hatinya tidak bakal sembuh itu makin mengangak makin lebar kalaupun dia kemudian mampu melampiaskan dendamnya sombongnya muncul takaburnya muncul egonya lebih kuat lagi nah berarti hatinya tetap tidak bisa disembuhkan gitu tetap luka di hatinya tak terobati maka balas dendam itu ketika kita mampu melampiaskan bahkan mungkin terbalaskan tidak berarti kemudian selesai karena di dalam penyakit hatinya itu justru semakin besar kemudian yang kedua saya harus katakan bahwa balas dendam itu adalah cara melihat ke belakang ya yang diingat-ingat adalah ketidakbaikan orang terhadap kita perlakuan kita merasa dilecehkan direndahkan terus saja kita pikirkan kita bayangkan artinya bahwa kita terpenjara di masa lalu padahal sekelah masa lalu itu masa depan kita masih suci tapi kita tidak melihat kesucian di masa depan rasanya bahwa kita ingin melampiaskan egonya marahnya gitu berarti kita tidak akan mampu memperbaiki posisi kita di masa depan karena kita masih terikat dalam kondisi keadaan di masa lalu ini yang harusnya kita lakukan sebetulnya adalah ketika kita melihat ada keburukan jelas sekali tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan wala tas tawhil hasanatu wala sayi'ah tidak sama pasti berbeda antara kebaikan dengan keburukan itu pasti berbeda makna berbeda itu berarti kalau tujuannya baik maka caranya harus baik karena kita melihat banyak orang-orang yang melakukan tujuan-tujuan baik tapi caranya tidak baik makanya Allah katakan berbeda kalau kamu tujuannya baik maka caranya juga harus baik mendidik anak itu baik tapi kadang-kadang caranya tidak baik memberi teguran itu baik tapi kadang-kadang caranya tidak baik menasihati itu baik kadang-kadang caranya tidak baik itu merusak kebaikan maka kalau kita mau melakukan kebaikan pastikan caranya baik itu sebabnya Allah mengatakan tidak sama Antara kebaikan dengan keburukan itu tidak sama Maka kemudian Balas lah Perangilah keburukan tadi Dengan cara-cara yang baik Maknanya bahwa Kita harus menjadi versi kita yang baik Untuk mampu membalas keburukan Kalau kita sama-sama buruk Maka tidak bisa membalas keburukan Justru menambah banyak keburukan Gitu ya Tidak bisa membalas Justru menambah banyak keburukan Pundi-pundi keburukan di orang lain banyak Dan kita juga sama Menambah keburukan pada diri kita Itu sebabnya makanya Imam Ali pernah mengatakan Cara bersedam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik Gitu Maknanya adalah kita harus bisa berdamai Pada diri Karena musuh kita sejatinya bukan orang lain Bukan keadaan, bukan lingkungan Tetapi kita yang selalu mengingat-ingat Masa lalu, mengingat-ingat ucapannya Mengingat-ingat perbuatannya Itu yang harusnya kita harus bisa Kendalikan Napsu kita, emosi kita, hati kita Sakit hati kita harus kita obati dulu Gitu Kalau kita bisa mengobati sakit hati kita Maka Jalan keluarnya akan berbeda Bukan lagi dikompori oleh panasnya api Napsu Tetapi yang muncul adalah cahaya Bisa jadi memaafkan Karena Kelengkapan yang paling sempurna Bagi orang yang balas dendam adalah memaafkan Memang sah-sah saja Kalau hukum itu diberlakukan misalnya Orang mencuri ya dipotong tangan Tapi ketika orang merasakan bahwa Baik-baik Gak apa-apa saya Saya riduk Saya ikhlas Saya maafkan Nah Secara hukum syariah Kemudian ketika orang melepaskan itu Maka Secara individu pribadinya Sudah tidak ada lagi kaitan Maka itu sebabnya Maka Orang-orang yang telah Berbuat salah Kemudian Dia memaafkan Atau dimaafkan Itu adalah pintu terbaik Itu menunjukkan bahwa versi saya Tidak ingin lebih buruk Dibanding dia Gitu Bayangkan kalau saya membalas dendam Dengan cara-cara yang buruk Apa bedanya saya dengan dia Sama-sama Sama-sama buruknya Sama-sama buruknya Maka Kalau kita ingin mencapai kebaikan-kebaikan Balaslah keburukan Dengan cara-cara yang Baik Tapi nanti kita akan bahas Pada sesi berikutnya Allah juga jelas mengatakan Tidak akan bisa melakukan ketik itu Kecuali bagi mereka yang punya jiwa yang lapang Dada yang luas Sehingga Itu yang harus menjadi PR kita nih Kang Hakim Bagaimana caranya Kita bisa berlapang dada Makanya setiap kali siaran Saya selalu mengatakan Semoga Allah melapangkan hati kita Melegakan dada kita Supaya Semua perbuatan-perbuatan Yang lewat di hadapan kita Kita bisa maafkan Semua keburukan Bisa kita lihat hikmahnya Nah nanti insya Allah di sesi kedua Kita akan bisa Cari jalan-jalan terbaik Bagaimana Supaya kita bisa berdamai dengan diri Dan akhirnya melihat Keburukan dengan cara-cara yang baik Itu dia Kang Hakim Baik Abang Terima kasih atas Pembahasan untuk segmen awal ini Kita akan lanjutkan lagi Setelah jadwal nanti Dan untuk sahabat Tentunya kami informasikan bagi Anda Yang ingin bertanya kepada Bang Hak Di segmen interaktif nanti Silahkan Anda bisa Menghubungi nomor telepon kami Saat kami sudah membuka sesi interaktif Yaitu nomor 085-284-700-147 Atau silahkan Anda juga bisa Mengirimkan pertanyaan Anda Via SMS Atau via WhatsApp Segera dikirimkan pertanyaan Anda Supaya nanti bisa kami bacakan Silahkan Anda kirimkan Ke nomor 081-321-461-079 Dan berikutnya untuk sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook Silahkan pertanyaannya bisa segera dikirimkan melalui inbox Facebook Radio Kucerbon Baik Kami akan segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini Tetap bersama kami Di Radio Kuin Suriasi Spirit Hati Radio Kuin Radio Kuin Inspirasi Spirit Hati Yang dipancar luaskan Dari Komplek Lembaga Pengembangan Aku Al-Bahjah Sendang Sumbar Cirebon Baik Sahabat kembali di program Inspirasi Kuin Dan kami Ucapkan terima kasih Untuk sahabat semua Yang masih tetap bersama kami Baik yang menyaksikan Live video streaming Di Facebook Atau yang mendengarkan melalui audio frekuensi Dan juga audio streaming Baik Kita akan melanjutkan belajar kita di kesempatan sore hari ini Bersama Bang Hak Dengan pembahasan sebuah tema Yaitu Balas Dendam Terbaik Kami persilakan kepada beliau Untuk melanjutkan pembahasan di kesempatan sore hari ini Silahkan Bang Baik nah sahabatku di sesi yang kedua ini Sebagaimana tadi sebelum kita tutup di sesi pertama Maka kita masuk Bagaimana kita mengakali Mengakali itu berarti merubah cara-cara Bagaimana supaya hati kita Dada kita bisa menjadi lapang Lapang dada Nah yang pertama Semua tindakan Perbuatan dan yang kita Lakukan ini Bersumber bagaimana cara kita melihat Kang Hakim Jadi kalau caranya kita melihat salah Maka Respon kita juga salah Jadi sangat penting kita Merubah cara melihat Namanya merubah persepsi Merubah sudut pandang Merubah paradigma Sangat penting apabila Hati itu mulai Merasa tersakiti Tiba-tiba dada jadi sesak Kemudian mungkin badan jadi gak enak Makan jadi gak nyaman Merasa sayur lorde kok gak enak Biasa suka gitu ya Bisa jadi begitu Itu tanda-tanda bahwa Kita sudah terasuki oleh Cara kita menyikapi keadaan lingkungan Dan orang lain telah mengganggu kehidupan kita Karena kehidupan itu semua aktivitas Berarti selama ini cara kita melihatnya yang keliru Maka yang pertama saya harus sarankan Jangan melihat dengan cara-cara yang reaktif Orang-orang yang melihat dengan cara yang reaktif itu Merasa bahwa dirinya jadi korban Makanya orang yang membalas dendam Karena merasa dirinya jadi korban Sehingga kalau dia merasa bahwa diri jadi korban Maka bagaimana supaya harus merasa menang Dengan cara menyakiti lagi Hampir sama semua fitrah bahwa makhluk Bahkan binatang seperti itu Ketika dirinya terancam maka dia bereaksi untuk menyelamatkan dirinya Dan menyelamatkan dirinya dengan cara mengancam juga Itu adalah cara-cara otak limbik Itu cara-cara reaktif secara kognitif Otak kita merespon secara kecerdasan sangat-sangat dasar Kecerdasan dasar apabila kita terancam Maka kita kembali mengancam Itu adalah limbik binatang seperti itu Harusnya kita naik kepada level berikutnya Dimana kita melihat dengan cara yang tidak binatang miliki Yaitu dengan menggunakan daya imajinatif Orang-orang yang menggunakan daya imajinatif Maka dia bisa membayangkan dampaknya seperti apa Apa yang kita lakukan ini Jadi kalau kita membayangkan dampaknya Maka dia akan berhenti sejenak Berhenti sejenak untuk Kalau saya lakukan ini Kira-kira dampaknya apa Kalau saya bertindak seperti ini Kira-kira dampaknya apa Jadi binatang tidak punya kemampuan itu Makanya ketika dia terancam Ya langsung ngancam Dan langsung nyerang Tanpa harus berpikir panjang Langsung bereaksi Langsung itu namanya bereaksi itu begitu Bereaktif begitu Kalau kita tidak Harusnya berhenti sejenak Supaya nanti Tindakan kita harus kita pertanggung jawabkan Jangan sampai kemudian Tindakan kita Kita lepas tanggung jawab Dengan cara melepaskan tadi Ya karena dia yang duluan Karena dia yang menyakiti saya Nah itu tanggung jawabnya Hilang atas dirinya Karena dia dendam Ya bisa saja Dia salah atas perbuatannya Biarkan dia bertanggung jawab Atas perbuatan dia Tapi kita akan juga Mempertanggung jawabkan perbuatan kita Jadi kalau kita Mempertanggung jawabkan perbuatannya Dengan cara yang salah Sebagaimana dia gitu Maka apa bedanya kita dengan dia Kalau dia buruk Kenapa kita harus Mau jadi orang yang buruk Bukankah kita ingin Menjadi orang yang lebih baik Gitu Jadi Yuk kita coba lihat Kita rubah sudut pandangnya dulu Berhenti sejenak Supaya Kita bisa menggunakan Daya fikir nalar kita Logika panjang kita Akal sehat kita Yang kita sebut Namanya imajinasi Sehingga Kalau kita tidak berbuat sesuatu Kita merasakan di depan Dan jangan sampai Kemudian setelah kita melakukan Baru kemudian kita menyadari Dan kita merasa menyesal Nah itu cara pandang kita Yang harus kita luruskan Bisa jadi Dia marah karena sesuatu Yang dia tidak fahami Nah ini hampir Banyak sekali terjadi Ketika komunikasi yang tidak Satu persepsi Dengan istri Dengan pasangan Saya harus berhenti sejenak Ketika melihat perbedaan Apa nih Maksud istri saya Apa nih Gitu Jadi jangan langsung Bereaksi Tapi kita mencoba Untuk berpersepsi Sebagaimana Persepsi beliau Terlebih dahulu Kok tiba-tiba Dia tidak suka Kenapa ya Oh kotor Gitu Gitu Jadi Cobalah kita berhenti sejenak Untuk melihat persepsi Orang lain Cara kita melihat itu Penting Jangan kita terpenjara Dengan cara melihat Versi kita terlebih dahulu Gitu Nah kalau cara kita Melihatnya dengan baik Maka kita bisa memaafkan Ya Tidak hanya memaafkan kita Tapi memaafkan orang lain Gitu Nah Kalau kita sudah bisa melihat Cara melihatnya dengan tepat Sudut pandangnya dengan tepat Maka tindakannya juga tepat Kenapa Karena kita merasa bahwa Saya menempatkan posisi saya Sebagai orang Yang tadi Sebagai pasangan saya Jadi ketika Berdialog dengan istri Yang berbeda pandangan Berbeda pendapat Saya berhenti sejenak Kenapa demikian Maka saya menempatkan Posisi saya Sebagai pasangan saya Oh itu toh yang beliau mau Oh itu toh yang beliau inginkan Sehingga Ketika saya sudah Merasa bahwa Ini yang dia inginkan Maka saya memahami Bagaimana perasaan Mengkelnya dia Marahnya dia Gitu Oh saya faham Kalau gitu Kenapa dia marah Oh kenapa dia cemberut saja Selama ini Nah kalau kita merasa Sudah bisa melihat Dengan cara yang tepat Perbuatannya Pasti akan berbeda Lalu kita akan mencoba Untuk memperbaiki diri Kan kembalinya Kepada memperbaiki diri Tidak menyalahkan Mbok ya senyum Kenapa hari ini Cemberut saja Kan bukan begitu reaksinya Tetapi Cenderung kepada diri Oh selama ini Ini saya salah Ini saya salah nih Ini bikin sampah Ini kotor Jadi istri saya selama ini Cemberut saja Lihat ya Akhirnya tindakannya Bukan menyalahkan Tidak memberi Tekanan kepada istri Atau kepada orang lain Tetapi kembali kepada Versi kita yang lebih baik Oh kalau gitu Saya harus menjaga diri Jangan sampai ini Jadi kotor Gitu Maka Membalas sesuatu Keburukan orang lain Dampak yang seharusnya Yang diinginkan Adalah bagaimana Menciptakan kita Menjadi diri yang lebih Baik Gitu Nah kalau sudah Perbuatannya itu Sudah Apa Kembali kepada diri Maka hasilnya Itu secara otomatis Yang tadi cemberut Jadi senyum Ya toh Terobati berarti Luka hatinya terobati Kegelisahannya terobati Coba kalau kita kemudian Memberikan press Kepada pasangan Mbok ya senyum Kenapa dari tadi Cemberut saja Rumah tangga kita Dilihat ya Nanti hasilnya justru Reaksi istri juga demikian Mungkin masalahnya Tidak selesai Yang ada adalah Perang ego Gitu Hasilnya adalah Kembali membuat Luka lebih dalam Istri kita lebih luka Kita juga jadi Lebih luka Dan tidak ada baiknya Orang yang dendam Dengan cara-cara Yang tidak baik Semakin membuka luka Lebih menganggak Lebih besar lagi Sehingga pada hasilnya Tidak akan ada kebaikan Justru menjadi Tambah buruk Dan tambah buruk Maka orang yang dendam Dengan cara-cara Membalas dendam Supaya kita menjadi Lebih terbalaskan Ego kita merasa Terpuaskan Saya jamin Itu tidak akan ada kebaikan Justru semakin bertambah Keburukan Jadi di sesi yang kedua ini Sahabatku Kembali saya ingatkan Supaya lapang dadanya Cobalah melihat Dengan cara yang berbeda Kita menempatkan diri kita Pada posisi Pasangan kita Atau orang lain Kenapa dia berbuat begitu Kenapa dia berkata demikian Sehingga kita bisa Kembali memperbaiki diri Bukan menyalahkan orang Kembali memperbaiki diri Kalau sudah kita Memperbaiki diri Insya Allah Hasilnya kita baik Dan orang itu Akan menjadi Baik lagi Insya Allah Silahkan Anda bisa Menyampaikan pertanyaan Anda Di segmen interaktif nanti Dengan cara menghubung Nomor telepon kami Yaitu 085-284-700-147 Atau silahkan Anda bisa bertanya Via SMS Atau via WhatsApp Segera dikirimkan Dari sekarang Pertanyaannya Supaya nanti bisa Kami bacakan Dan insya Allah Akan dijawab oleh Bang Hak Silahkan Anda kirimkan Pertanyaan Anda Ke nomor 081-321-461-079 Berikutnya Bagi sahabat yang ingin Bertanya melalui Facebook Silahkan segera dikirimkan Melalui inbox Facebook Radioko Cirebon Baik kami akan Segera kembali Untuk Anda Setelah yang berikut ini Tetap bersama kami Di Radioko Inspirasi Spirit Hati Radioko Inspirasi Spirit Hati Yang dipancar Luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Aku Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon Kembali di program Inspirasi Dan kita akan Memulai kembali Pembahasan yang Belum telah disampaikan Di segmen ketiga ini Kita akan lanjutkan Setelah itu Baru Segera yang berikutnya Kami akan memberikan Kesempatan bagi Sahabat semua Yang ingin menyampaikan Pertanyaan kepada Bang Hak Baik kita persilahkan Terlebih dahulu Kepada Bang Hak Untuk melanjutkan Pembahasan yang Belum selesai disampaikan Silahkan Bang Baik Nah sahabatku Di sesi yang ketiga ini Saya akan mengulang sebentar Tentang apa yang Sudah kita bahas Pada sesi sebelumnya Bahwa kita punya Tiga tahap Untuk Melakukan Koreksi atas tindakan Yang pertama tadi Cara melihatnya Paradigmanya harus tepat Persepsinya harus tepat Rubah bila perlu Supaya reaksi kita Atas dendam Reaksi kita atas Kekesalan Itu tidak membuat Lebih banyak Kekesalan-kekesalan baru Yang kedua Bagaimana Perbuatan kita Harusnya lebih efektif Tidak bertele-tele Tidak muter-muter Orang yang efektif itu Melakukan hal-hal yang sederhana Hal-hal kecil Tetapi Dampaknya besar Hal kecil Hal sederhana Tapi dampaknya besar Ya memaafkan itu Hal sederhana Ya kecil Gampang Tapi gak mudah Kalau hatinya Gak lega Nah itu efektif Efektif Gimana sih itu Udahlah gak apa-apa Saya maafkan Itu efektif Artinya tidak ada lagi Apa namanya Benih-benih Yang mungkin Keburukan akan semakin Merajalela Dia tutup Nah itu namanya Kegiatan Kepekerjaan Tindakan yang lebih efektif Buat apa Kita akan buka lagi Kita akan gali lagi Semakin besar Makin besar Yang tidak ada kebaikan Buat dia Apalagi buat kita Semakin tambah Stres Tambah sakit Pegel semua Linu Tulang-tulang Ya jadi Bertindaklah lebih efektif Lakukan hal-hal Yang sederhana Hal-hal yang kecil Tetapi dampaknya besar Memaafkan Kemudian Merubah diri Itu lebih efektif Dibanding kita Berupaya merubah Orang lain Kalau kita berupaya Merubah orang lain Yang ada adalah Kegelisahan Kita berupaya Untuk menjadikan Orang lain baik Lalu kita lupa Kepada kebaikan Yang ada Yang harusnya kita lakukan Itu sebabnya Allah juga mengatakan Begitu Banyak orang-orang Yang berupaya Menjadikan orang lain baik Tapi dia lupa Kepada dirinya sendiri Maka Lakukan dulu Kebaikan untuk kita Nanti dengan kita Menjadi baik Lihat deh Sekeliling kita Jadi baik Anak kita Jadi baik Keluarga kita Jadi baik Tetangga kita Jadi baik Jadi Jadilah versi Terbaik kita Maka nanti Hasilnya kita Justru lebih Manusiawi Iya Maknanya begini Menjadi manusiawi itu Bahwa selama ini Kita memang Sifat kebinatangan itu Fitrah ada pada diri kita Ya seksualitas Itu binatang Makanan Itu binatang Semua makhluk itu Butuh makan Butuh seksualitas Tetapi kita mampu Melampaui itu Jangan batas itu Yang harus kita Perbesar Yang harus kita Jadikan fokusnya Tetapi melampaui itu Nah Kalau kita sudah mampu Melampaui Dimana kita Menjadi manusiawi Kita menjadi individu Yang lebih agung Yang lebih mulia Dengan cara Memuliakan diri Mencintai diri Menghormati diri Orang yang mendendam Dengan cara-cara yang buruk Sebetulnya Dia tidak mencintai dirinya Dia merusak dirinya Dia merusak Keturunannya Bisa jadi Dia merusak juga Orang lain Pada prinsipnya Dia tidak mencintai diri Tidak memperbaiki diri Jadi Bagi mereka Orang-orang yang menjadikan dirinya Hasil dalam kehidupannya Ingin lebih baik Pastikan fokusnya adalah Hasilnya adalah kebaikan Gitu ya Meskipun memang tadi Memaafkan itu Hal-hal yang Mudah Yang sederhana Udah sih maafkan aja Lu sih gak ikutan Berasa gitu Saya sih yang merasakan Gak gampang Gitu ya Jadi sebetulnya Yang menjadi gelisah Jadi ketakutan Itu bukan orang lain Tapi kita hanya Yang gak lega Makanya Banyak sekali Di antara kita Merasa bahwa Hidupnya susah Sebetulnya bukan karena Disusahkan orang lain Kita sendiri yang menyusahkan Diri kita sendiri Gitu sahabatku Itu Nah di sesi yang ketiga ini Maka Saya ingin menggambarkan Kepada sahabatku sekalian Bahwa Ketika kita hendak Membalas tendam Maka Langkah yang pertama Nih Langkah yang pertama Sabar Langkah yang pertama Sabar Sabar itu Maknanya tidak diam Sabar itu Tetap Berbuat baik Meskipun Gitu Meskipun kita gak suka Meskipun kita merasa gak enak Meskipun berat Itu sabar Sabar itu adalah Aktifitas yang Mungkin bertolak belakang Dengan nafsu kita Ya definisinya begitu Jadi Meskipun kita tidak mau Dalam melakukan itu Tapi ada kebaikan Egonya kita tekan Sabar itu begitu Jadi sabar itu sesuatu yang aktif Yang menekan ego kita Makanya dikatakan Ishbir Gak cukup itu Wah sabir Lebih sabar lagi Upaya kan Jadi sabar level itu Sampai dua level Sabar pertama Secara persepsi Saya harus menahan dulu Oh tahan Sabar berikutnya Dalam bertindak Kita juga harus bisa memilih Sebentar dampaknya Baik apa buruk Gitu Kalau persepsi sudah Dengan cara sabar Maka bertindaknya Dengan cara Sabar Sabarnya itu Tetap kita menjadi Versi kita yang terbaik Ya memang ini Seperti teori Gitu ya Tapi Coba deh Kalau kita Tidak berbuat sesuatu Berhenti sejenak Saya sarankan begitu Sahabatku Berhenti sejenak Apakah dampaknya ini Baik atau tidak Apakah yang saya lakukan ini Punya pengaruh Buruk atau tidak Kepada diriku Jika itu kita lakukan Maka Kita Bisa Bertagung jawab Atas pilihan-pilihan kita Kita tidak menyalahkan keadaan Habis gimana bang Soalnya dia Karena dia Biasanya begitu Itu adalah orang-orang yang reaktif Yang dirinya menjadi korban Lalu dia tidak bertanggung jawab Atas keputusan Dan tindakan dirinya Maka Abang sarankan Di sesi ketiga ini Coba cek Kalau kita ingin menjadi pribadi Yang mulia Hasil yang kita inginkan seperti itu Pastikan memuliakan diri Memuliakan diri itu bukan Berarti ego dirinya Bukan Orang yang mencintai diri itu Bukan mementingkan dirinya Kalau dia mementingkan dirinya Sebelumnya dia tidak mencintai diri Orang yang mencintai diri Dia faham bahwa dirinya tidak bisa hidup sendirian Kalau orang yang ego Dia pengennya sendirian Gitu kan Tapi orang yang mencintai dirinya Dia faham bahwa hidupnya tidak bisa sendiri Hidupnya saling berketergantungan kepada yang lain Sehingga Dia akan mencintai orang lain Sebagaimana mencintai diri Dia menghormati orang lain Sebagaimana menghormati diri Dia menyayangi orang lain Sebagaimana menyayangi diri Sehingga Kualitas dirinya semakin bertumbuh Dan bertambah kebaikan-kebaikan Jadi Sahabatku Banyak diantara kita Yang kadang-kadang Reaksi kita terhadap Rasa Sakit hati Luka di hati itu Sangat-sangat pendek Tanpa ada ruang Untuk kita bisa Memikir kembali Lebih panjang Makanya saya pernah katakan bahwa Pengetahuan dan tindakan kita Dibatasi oleh hal-hal yang tidak kita ketahui Pengetahuan dan tindakan kita Dibatasi oleh hal-hal yang tidak kita ketahui Sehingga Karena kita tidak banyak melakukan Pengetahuan Penambahan pengetahuan Kita tidak berdamai dengan diri Akhirnya Sedikit perubahan yang kita lakukan Karena kalau kita mau bertambah Perubahan besar Maka bertambah pengetahuan dulu Nah cara-cara Menambah pengetahuan Semakin banyak kita mendengarkan kajian Semakin banyak kita baca-baca buku yang positif Itu artinya menambah pengetahuan Itu akan menjadi landasan Dimana kalau kita tidak memilih sesuatu Oh saya pernah mendengar ini Oh saya pernah baca ini Gitu Jadi paling tidak itu ada remnya Kalau kita tidak punya landasan itu Seolah-olah tidak ada rem gitu Maka baca buku lebih banyak Dengarkan kajian lebih banyak Sehingga itu akan menjadikan kita punya Pemahaman yang bertumbuh dan bertambah Ya ingat tuh Pengetahuan dan tindakan kita Dibatasi oleh hal-hal yang tidak kita ketahui Maka kalau kita ingin menjadikan kita lebih baik Perbanyaklah pengetahuan Supaya ruang yang kita akan ketahui Di masa depan itu semakin bertumbuh dan bertambah Belajar Belajar Jangan sampai kita berhenti belajar Meskipun kemudian di majelis masih agak susah Kesibukan Dengarkan radio Sederhana Ya itu namanya saya katakan efektif tuh begitu Hal sederhana Hal yang kecil Tapi dampaknya besar Ini lagi duduk di bangku Dengerin kita ngobrol Itu sederhana Kecil Mudah dilakukan Tapi dampaknya Besar Jadi jangan sepilihkan hal-hal seperti ini Hari Kamis Dengerin Itu dampaknya besar Sama semudian Kemudian begitu Banyak diantara kita yang terburu-buru dalam memutuskan Karena ingin segera selesai Awas hati-hati Segera selesai ini kadang-kadang menjebak Sehingga caranya bisa jadi tanpa Baik ya Mungkin caranya merusak Maka lebih baik bertumbuh Orang-orang yang melakukan dengan cara-cara yang baik Insya Allah bertumbuh Sebagaimana kita menanam lakang hakim Orang yang menanam itu harus sabar Dipupuk Dijaga Dirawat Jangan sampai Kemudian Kita tinggalkan tanaman-tanaman kita Nah tanaman kita itu adalah sugesti kita Ya bacaan kita Itu tanaman kita Kajian yang kita dengarkan itu tanaman kita Tetangga-tetangga yang ngobrol segala macam Itu tanaman kita Nanti kita akan petik Dari apa yang kita tanam Makanya hati-hati Kalau berbicara dengan orang Dengarkan yang baik-baik Yang fedah Yang gak fedah Tinggalkan Gitu ya Seterhana itu Efektif Daripada kita mendengarkan gosip Yang tidak baik Itu perasaan Jadi Coba kalau kita kumpul Wah negara nih gini Oh iya Kita jadi merasa gak enak Iya ya Jangan-jangan Saya juga ini Jangan-jangan Jadi gitu Malah itu merusak persepsi kita sendiri Jadi Yuk kita Berdamai kepada diri Lalu kemudian kita menciptakan Kualitas diri kita yang lebih baik Sehingga kalau kita mau balas dendam Jadikan versi kita yang terbaik Sehingga Hasilnya Akan menjadikan diri kita baik Dan kebaikan itu akan berdampak Kepada lingkungan dan orang-orang di sekitar kita Insya Allah Baik Baik Abang Terima kasih atas Pembahasan tema di kesempatan sehari-hari ini Semoga apa yang sudah dibahas Bisa dipahami dengan baik oleh sahabat semua Dan bermanfaat ke depannya Baik Kita akan memulai segmen interaktif Setelah jeda nanti Jadi untuk sahabat silahkan bisa bersiap-siap Dengan alat komunikasi Anda Untuk bisa menghubung nomor telepon kami Yaitu 085-284-700-147 Atau silahkan Anda bisa segera mengirimkan pertanyaan Anda Via SMS Atau via WhatsApp Segera dikirimkan ke nomor 081-321-461-079 Atau bisa juga Anda kirimkan Melalui inbox Facebook Radio Kucerbon Baik kami akan segera kembali untuk Anda Setelah yang berikut ini Radio Kucerbon Radio Kucerinsi Spirit Hati yang dibancar Luas kandar komplek lembaga pengembangan Al-Bahjah Sendang Sumber Cerebon Kembali di program Inspirasi Kucer makasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami yang mendengarkan melalui audio streaming kemudian juga audio frekuensi kita akan memulai sesi interaktif atau tanya jawab silahkan bagi yang ingin bertanya anda bisa segera menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147 atau silahkan bisa segera dikirimkan via sms atau whatsapp ke nomor 081-321-461 079 baik kita bacakan ada pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui sahabat kita yang bergabung melalui facebook radio kucerbohan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sallu ala nabi muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi afan banghak saya siddiq usia 30 asal garut mau bertanya bagaimana menyingkapi doa yang belum diijabah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik yang pertama saya katakan begini sebetulnya hampir tidak ada doa yang tidak diijabah hanya mungkin cara kita melihat yang salah misalnya begini ya Allah jadikan saya pandai nah jawaban atas doa itu sebetulnya sudah Allah berikan belajar nah karena kita tidak menuntut diri untuk menjadi layak pandai lalu kita merasa begitu ujian kau gak bisa lalu aku semalam doa kau gak diijabah gitu ya jadi doa itu sebetulnya kembali kepada tuntutan diri apakah kita layak untuk mendapatkan jawaban doa itu ataukah tidak jadi coba cek jangan sampai kita menuntut Tuhan Allah SWT tak bisa dituntut ya Allah lapangkan rejeki berarti kembali kita harus layak pantas berejeki baik bagaimana orang yang layak dan pantas berejeki baik adalah menjadikan dirinya baik lebih rajin lebih menghormati lebih santun lebih gampang menolong lebih mudah membantu sehingga dia menjadi saluran rejeki bagi banyak orang kalau dia menjadi saluran rejeki bagi banyak orang maka rejeki dia pasti besar lawang dia punya karyawannya ribuan jadi saluran rejeki bagi banyak orang jadi itu sebabnya kita sering sekali melihat doa-doa yang tidak diijabah karena salah cara kita melihat atas jawaban dari doa nah kemudian yang kedua ketika doa itu tak kunjung kita bisa rasakan jawabannya maka semakin semakin banyak doa-doa yang tidak diijabah semakin bersabar dan sabarnya itu dalam menanti doa kebaikan yang tak berujung sampai dia meninggal bahkan nanti di akhirat doa-doa yang tidak diijabah berujud dari sesuatu menjadi sesuatu yang yang kita kaget ini ini pahala apa ini pahala doa yang dulu dengan sabar kamu menanti wah tau begini mendingan banyak doa yang tidak diijabah karena kesabaran menanti itu ibadah saya ulangi ya kesabaran menanti itu dihitung ibadah bayangkan tahunan anda menanti doa itu ibadahnya luar biasa jadi jangan sampai kita kemudian berhenti berdoa hanya karena kita merasa doanya tidak diijabah semakin banyak doa banyak doa kemudian kita tunggu-tunggu gak apa-apa dalam menanti doa menanti jawaban itu ibadah kebaikan ya Rabb engkau sudah jelas mengatakan mintalah padaku doalah padaku aku akan penuh maka aku tunggu dalam kesabaran itu ibadah kebaikan lalu kata Allah itu lihat orang hambaku sabar menanti sampai ketika ajal tiada maka kebaikan itu berubah wujud dalam bentuk amal yang besar yang dia kemudian kaget nanti di akhirat jadi kalau gitu banyak-banyakin doa iya apa saja doa doa itu gampang terwujud gampang terucap banyak-banyakin doa jadi doa itu jangan sewaktu-waktu hanya waktu khusus jangan lagi lewat ya Allah semoga jadi kebaikan ya Allah semoga dijadikan sabar kapanpun kesempatan banyakin doa biasakanlah doa itu dalam setiap keadaan dan kondisi bila perlu kita doakan orang lain salah satu kebaikan dari cara mendoakan orang lain adalah kita mendapatkan yang serupa walaka kamu akan mendapatkan hal yang sama yang serupa berarti ketika kita melihat doa yang pertama tadi saya katakan coba cek paradigma kita persepsi kita mungkin salah cara kita melihat jawaban atas doa kita tidak menuntut diri tidak menjadikan diri kita menjadi pantas untuk mendapatkan doa itu makanya saya katakan jangan kau minta seember air kalau yang kau punya hanya gelas gitu bukan Allah tidak mau memberikan kepadamu air seember Allah menginginkan kamu untuk ganti wadahnya dulu gitu jadi itu yang pertama yang keduanya jangan berhenti berdoa perbanyak doa semakin kita bersabar menunggu doa itu hitungannya ibadah dan kita akan merasa bahwa beruntungnya orang-orang yang sering doa dalam kesabaran penantian jawaban atas doa itu menjadi kebaikan di akhirat kelak insya Allah baik Abang terima kasih atas jawabannya jadi yakini pasti setiap doa itu di jabat selalu pasti di jabat walaupun jawabannya kadang dalam bentuk sesuatu yang tidak kita pahami harus sadari itu harus sadari itu jawabannya belum tentu kita pahami betul dan tentunya yang apa namanya sering dibahas juga bahwa sebenarnya yang hal paling indah dalam doa itu bukan saat di jabahnya doa tapi saat dekatnya kita dengan Allah karena doa tersebut itulah hal yang paling indah baik terima kasih semoga bisa dipahami dengan baik jawaban dari Abang kemudian ada pertanyaan via WhatsApp langsung kami bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli Allahumma salli wa salli wa salli wa salli dari hamba Allah di berbaz Selamat sore Bang Hak dan kehakim izin bertanya jika ada seorang suami yang kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga itu bagaimana Bang Hak mohon solusinya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kadang-kadang kebutuhan rumah tangga itu saya tidak paham sesuai dengan persepsinya masing-masing atau dengan standar jadi kalau soal kebutuhan itu kebutuhan yang dasar kalau makan sudah ada nasinya lauknya maka itu pilihan nasi dan lauknya itu pilihan kalau pengennya ayam itu kan pilihan kan bisa pakai sambet rasi aja yang murah yang gimana kan bisa saja begitu ya jadi jangan kita menyebut bahwa kebutuhan itu terlalu terlalu luas nanti kebutuhan itu seolah-olah menjadi membengkak kan mobil juga kebutuhan misalnya gitu ya jadi awas lihat yang disebut dengan kebutuhan rumah tangga itu adalah kebutuhan yang mendasar itu yang harusnya coba cek lagi evaluasi lagi yang mendasar ini sudah terpenuhi atau tidak karena beliau tidak menyebutkan kebutuhan yang mendasarnya seperti apa gitu misalnya kan lipstick itu kebutuhanku bang misalnya ya bedak itu kan kebutuhanku bang abang kenapa sih gak ngasih aku bedak tanipin lipstick mboya kasih aku duit untuk beri bedak tanipin lipstick itu kan kebutuhannya pilihan gitu bukan kebutuhan yang mendasar maka coba cek kebutuhannya apakah kebutuhan itu betul-betul kebutuhan yang mendasar atau kebutuhan yang dalam butuh variasi keinginan-keinginan nah itu kalau saya berasumsi bahwa ini adalah kebutuhan yang mendasar kebutuhan yang memang seharusnya dipenuhi oleh sang suami maka kewajiban sang suami adalah memberikan nafakoh nafakahnya berdasarkan apa berdasarkan kesanggupan awas nih berdasarkan kesanggupan lalu keluarga bersama-sama dengan istri dengan suami memanage keberhasilannya itu disitu keharmonisannya terjadi disitu Neng memang kebutuhan kita hari ini harusnya 100 ribu tapi rezekinya 50 ribu yuk kita atur bagaimana 50 ribu menjadi keberkahan gitu ya jadi bukan tuntutan tuh kan abang kan harus 100 ribu bukan begitu tapi begitu kemampuannya 50 ribu kita atur yuk keharmonisannya kita atur bagaimana 50 ribu ini menjadi keberkahan terpenuhi segala kebutuhan dan menjadi kebaikan gitu yang dimakan jadi sehat gitu kan dan energinya bisa menjadi kebaikan untuk melakukan aktivitas yang lain jadi jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa kebutuhan ini sesuai dengan persepsi istrinya saya tidak paham kan kebutuhannya seperti apa gitu kalau kebutuhan keluarganya Kang Hakim dengan keluarga saya mungkin berbeda jadi jangan dianggap kebutuhan itu punya punya variasi apa namanya keinginan-keinginan maka kalau saya sarankan kebutuhan itu yang standar dulu yang mendasar dulu lalu abaikan yang cabang-cabangnya jangan sampai kemudian kita menuntut suami atas dasar keinginan-keinginan kita nah nanti akibatnya yang ada adalah sebetulnya tuntutan ego ya ego kita menuntut kepada sang suami kan aku pengen bang kayak seperti tetangga punya ini punya itu itu kan kebutuhan nah sebetulnya yang ada sebetulnya adalah ego pada saat itu Kang Hakim dirinya merasa punya keinginan dan dia tidak mencapai kebahagiaan sebelum keinginan itu tercapai gitu lalu dia bersemunya dibalik kebutuhan maka kemudian ribut dengan pasangan latar belakangnya adalah ekonomi padahal bukan ekonomi itu sebetulnya ego ya memang wujud nyata dalam dalam pertengkaran dalam perdebatannya adalah seolah-olah ekonomi tapi musuh dasar sebenarnya adalah ego kitanya jadi coba cek lagi kebutuhannya seperti apa lalu pertama ridho lah wahai para istri ridho lah dengan ridho itu kita akan mendoakan bisa jadi ada banyak kebaikan dan mungkin Allah akan mengangkat derajat kita dengan kesabaran lalu bisa jadi kita dijadikan cerdas yang kedua tuh dijadikan cerdas cara-caranya karena dalam mencari rejeki itu bukan saja dengan kerja keras Kang Hakim tapi dengan kerja cerdas coba cek lagi cara-caranya apakah sudah dengan cara-cara yang cerdas atau masih cara-cara yang kerja keras karena dengan cara-cara yang kerja cerdas itu bisa multiple bisa berkali-kali lipat penghasilannya jadi saya sarankan coba cek lagi cara-caranya baik itu dasar-dasar kebutuhannya apakah itu hanya betul-betul dasar kebutuhan atau ke dasar keinginan yang kedua coba cek lagi cara-cara pemenuhannya bisa jadi besarnya biaya yang kita butuhkan tetapi ketidakmampuan kita dalam mencapai biaya-biaya itu karena cara kita menutupi biayanya masih dengan cara-cara yang kurang cerdas sehingga multiple-nya tidak terjadi insya Allah baik terima kasih kalau yang bertanya dari posisi istri maksudnya gimana kita menyekapi suami yang kurang peduli untuk urusan kebutuhan ini itu istrinya baik jadi kalau demikian berarti ikut ikut berpikir cerdas juga ikut punya kreativitas membantu harus ada solusi jadi ketika kemudian kita berpikir bersama-sama membaca petak dalam pemenuhan kebutuhan itu banyak sekali kebutuhan yang belum terpenuhi cobalah kita sumbang saran ya memberikan ide-ide kreatif yang kemudian dari ide kreatif ini bisa justru menambah pendapatan tidak menambah pertengkaran karena dari sini kadang-kadang yang muncul pertengkaran karena sang istri menuntut kepada sang suami sang suami harus memenuhi kebutuhan lalu tidak ada cara kita untuk membantu bagaimana menambah pendapatan jadi fokusnya kepada menambah pendapatan kemudian kalau kemudian cara menambah pendapatan itu sudah kita dapatkan maka ide kreatifitas itu akan muncul yang kedua kalau ide pendapatannya belum muncul juga bagaimana bang maka dengan sederhana adalah dengan cara berhemat enggak ada cara lain karena memang tidak punya pertambah kebutuhannya banyak pendapatan segitu-gitu saja yuk kita berhemat tempenya kemarin dibikin orek sekarang dibikin apa namanya pecak tempe besoknya sayur tempe macam-macam tapi tempe semua kan itu namanya cerdasnya begitu ya dirubah-rubah jadi yang pertama saya katakan ikut andil berpikir bagaimana supaya sembang saran berkreasi untuk menambah fokusnya kepada pendapatan yang kedua ketika pendapatan juga tidak muncul maka yuk kita cerdas di dalam mengelola biayanya insyaallah baik terima kasih atas jawabannya semoga bisa diperhatikan dengan baik oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui whatsapp kita akan jeda lagi untuk sahabat pastikan tetap bersama kami di radio inspirasi spirit hati radio ku inspirasi spirit hati ini pancar luas kandor komplek lembaga pengembangan aku al-bahjah sendang sumber cirebon kembali di program inspirasi ku tapi sayang sekali kita sudah mendekati pengunjung acara jadi tidak banyak lagi waktu yang tersisa untuk kami untuk bisa menjawab pertanyaan pertanyaan yang masuk masih ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita ada yang bertanya via whatsapp beberapa pertanyaan belum sempat dibacakan tapi karena keterputusan waktu insyaallah pertanyaan kami tampung terlebih dahulu jadi langsung saja untuk penghak kami persilahkan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas di kesempatan sore hari ini silahkan baik nasabatku balas dendam itu sumbernya tadi saya katakan di hati maka langkah yang paling harus kita awali pertama kali adalah perbaiki hati kita kalau hati kitanya bisa lapang hati kitanya bisa jernih maka akan keluar reaksi atau respon yang baik kalau hati kitanya tidak baik maka demikian pula responnya adalah juga tidak baik maka musuh yang paling besar ketika bagi mereka orang yang membalas dendam adalah bagaimana dia berdamai terhadap dirinya itu sebabnya upaya terbaik untuk balas dendam adalah berdamai dengan diri sehingga kita bisa menciptakan versi atas diri kita yang lebih baik paling tidak kita merubah persepsi kita dengan merubah cara persepsi yang tepat maka kita bisa bertindak yang berbeda yang berubah yang tidak hanya mengandalkan kepada ego tapi bagaimana kita bisa menimbang dengan berbagai macam segala keputusannya dan kita bisa bertagung jawab atas tindakan-tindakan kita dan hasilnya itu harusnya efektif tindakan yang sangat sederhana yang sangat kecil yang sangat mudah tapi dampaknya besar sehingga perubahan-perubahan untuk menjadi pribadi yang paling baik itu adalah cara kita membalas dendam membalas dendam terhadap kemiskinan harus semakin rajin pada diri kita membalas dendam atas kebodohan semakin banyak belajar atas diri kita membalas dendam atas kekesalan dan orang lain yang kemudian dia bikin jengkel segala macam pastikan kita menjadi diri kita yang tidak layak lagi dihina tidak layak lagi untuk disepelekan karena Anda menjadi pribadi yang memang versi terbaik Anda semakin banyak kebaikan orang akan semakin susah mencari keburukan jadi membalas dendam yang terbaik pastikan Anda menjadi versi terbaik bagi diri Anda sendiri semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mudah untuk menemukan kebaikan apa yang tersembunyi di dalam diri kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala persoalan yang ada dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan cara kita mampu melihat adalah melihat dengan hikmah melihat ada kebaikan-kebaikan di dalam semua keburukan yang mungkin wajahnya tidak kita sukai dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua kebaikan ini menjadi ladang amal kita hingga akan kita panin di akhirat terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan semoga apa yang kita belajar bersama yang kita bahas di kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk semuanya semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik di saat kita menghadapi adanya hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang dirasa merugikan diri kita sehingga bentuk reaksinya bukan sesuatu yang salah tapi adalah sesuatu yang justru akan membuat kita atau mengangkat reajat kita menjadi lebih baik lagi sehingga kita tidak terjerumus dalam bentuk baras dendam yang tidak baik baik untuk sahabat semua kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda kami mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan mohon dimaafkan dan juga untuk radio kunat kami juga akan terima kasih atas kerjasamanya semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik balasan di dunia dan juga di akhirat amin ya Rabbul Alamin baik kemudian untuk pertanyaan yang sudah masuk tapi tidak sempat kami jawab ya karena keterbatasan waktu kami juga tentunya mohon maaf semoga di kesempatan berikutnya kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang anda sampaikan kepada kami baik kita tutup dengan doa ke faratul majlis subhanakallahum wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati